Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar. Jadi di video hari ini aku mau share gimana caranya upload video atau promosi Shopee Affiliate di Shopee Video. Jadi selain media sosial, kita juga bisa promosiin Shopee Affiliate di Shopee Video. Nah buat temen-temen yang pengen tau, langsung aja simak video berikut ini. Pertama karena aku gak punya sampel untuk di review, jadi aku bakalan download dulu ya. Nah aku bakalan download di Pinterest. Kemudian kalian menuju search, disini kalian bisa cari video peralatan dapur. Nah di Pinterest ini menurut aku kualitasnya bagus-bagus banget ya temen-temen. Jadi tuh kayak kualitas videonya tuh gak pecah gitu. Jadi rekomen banget kalau misalkan kita mau mempromosiin produk video rumah tangga gitu. Peralatan dapur ya, atau video peralatan rumah tangga. Nah ini aku mau mempromosikan rak putar untuk bumbu. Cara downloadnya kalian menuju titik 3 disini. Klik aja, kemudian salin tautan. Karena kita gak bisa langsung download di aplikasi Pinterestnya, kita harus melalui web ya. Kita akan back, terus kita akan masuk. Dan disini kalian bisa search download video Pinterest. Nah kemudian langsung aja pilih yang pertama. Nah setelah muncul seperti ini, tinggal tempel. Kemudian kalian pilih download. Tunggu beberapa saat karena ini lagi loading. Nah ini akan muncul video seperti ini. Kita klik aja videonya. Dan akan muncul titik 3 juga. Terus kita download. Nah file sudah terdownload, kita buka ya. Videonya super jelas banget dan gak pecah teman-teman. Terus kalau misalkan ada yang nanya aman gak sih? Ngambil video di Pinterest. Sebenernya aman aja karena video ini tuh ada di Shopee juga gitu. Jadi buat teman-teman yang mau mempromosikan produk peralatan dapur yang download dari Pinterest. Itu aman teman-teman. Karena di Shopee pun, di Shopee pun itu ada video ini gitu. Jadi kan kalau kita download video di Shopee kan udah terbilang aman ya. Jadi ini juga di Pinterest lumayan aman juga gitu. Dan selama aku mempromosikan Shopee affiliate ngambil video dari Pinterest itu aman. Gak pernah kena bennet gitu. Jadi maksudnya memang video ini juga ada di Shopee dan kita bisa download. Cuma kualitasnya kalau aku download di Shopee itu agak pecah gitu. Tapi kalau download di Pinterest itu jelas sekali nih. Jadi kualitasnya tuh berbeda ya videonya. Nah jadi makanya aku sering banget download video itu dari Pinterest teman-teman. Nah setelah download, kita akan masuk ke Shopee. Karena kita akan salin tautan di Shopee. Ke tombol search atau ke kotak search. Kita kotak bumbu putar. Mungkin kalau gak tau alatnya kita agak susah ya untuk search gitu. Nih ini sebenernya yang aku bilang tadi di Shopee ada videonya. Cuman ya bentuk videonya yang seperti ini gitu. Tapi kan alatnya sama ya. Cuman beda video aja gitu. Terus kenapa aku lebih milih di Pinterest? Karena memang pecah gitu. Kualitasnya tuh kalau di download ini gak sebersih video. Kualitasnya tuh gak seoke yang Pinterest tadi gitu. Nah oke udah penilaiannya udah oke ya. 4,9. Terus disini juga tokonya udah Shopee Mall. Jadi dipastiin kalian bakalan dapet komisi kalau ada yang beli ya. Karena kan syaratnya aku udah sering banget bilang syaratnya itu Shopee Mall, Star Plus, dan Star Seller gitu. Jadi kalian harus banget, wajib banget ngecek ya. Karena kalau misalkan kalian share produk dari toko yang gak masuk kriteria tadi. Itu gak bakalan dapet komisi. Jadi capek-capek kalian share link, eh taunya gak dapet komisi. Karena memang tokonya harus 3 kriteria tadi. Oke kita kembali lagi ya. Kita akan klik panah ini. Dan salin tautan. Nah udah lengkap semua. Udah video udah punya. Tautan juga udah punya. Kita masuk lagi ke Shopee. Karena kita akan promosiin produknya di Shopee Video. Nah teman-teman langsung aja masuk ke Shopee Video ini. Terus disini tuh sebenarnya banyak banget sih. Kayak info-info. Ini tuh kayak mirip-mirip TikTok juga. Versi Shopee-nya gitu loh. Nih kayak gini. Nih. Disini banyak juga sih yang promosi-promosi produk. Apa gitu. Berita-berita. Disini banyak banget. Dan ternyata kalian juga bisa mempromosikan Shopee Affiliate disini. Nah kita akan coba scroll-scroll dulu ya. Disini sih kebanyakan berita. Oke kita akan coba aja langsung. Disini ada tanda plus. Kemudian oke udah. Oke udah. Masuk ke galeri. Kita akan ambil videonya. Video kita akan cek video yang tadi didownload. Coba kita buka dulu. Karena videonya tadi yang didownload. Nah ini nih. Video yang tadi aku download. Efek suara disini ada. Kalian bisa pilih kalau mau pake efek suara. Kalau mau musik kalian juga bisa. Nah sudah ada musiknya ya temen-temen. Terus volume-nya kita harus suara aslinya harus dikecilin. Soalnya tadi ada musik bawaan juga. Nah kemudian suara musiknya kita kencengin. Kita cross-check lagi. Oke udah. Itu syarannya ya. Nah jadi kalau misalkan videonya punya musik bawaan. Itu kalian wajib kecilin. Karena kalau enggak nanti bakalan ada suara lain gitu loh. Pokoknya bakalan ada efek lain jadi jelek gitu suaranya. Udah. Semuanya udah oke. Kemudian kalau misalkan kalian mau pake teks. Kalian bisa disini ketik aja. Dan lanjutkan. Nah kemudian kalian bisa tulis caption. Nah seperti ini. Dan jangan lupa pake hashtag. Hashtagnya racun Shopee. Nah kayak gini. Udah semua nih. Kalian bisa pilih cover juga. Cuman kalau misalkan covernya enggak pun. Enggak masalah. Terus gini nih. Jadi aku infoin di Shopee juga. Ini ada kayak mirip-mirip keranjang gitu. Cuman. Kalian tuh sebenernya. Kalau. Klik keranjang orange ini. Kalian enggak bisa dapet komisi dari keranjang orange teman-teman. Jadi. Enggak bisa kita pake keranjang orange. Sebenernya kalian bisa aja masukin produknya di keranjang orange. Cuman. Aku pernah tanya ke pihak Shopee. Kalau misalkan kalian masukin produk di keranjang orange. Kemudian ada yang klik. Itu enggak masuk komisi kita gitu. Karena yang mereka klik itu bukan link dari Shopee affiliate kita. Kayak gitu. Jadi kalian. Enggak ada fungsinya ya. Kalau misalkan kalian masukin keranjang orange. Itu enggak ada hubungannya dengan komisi. Jadi mending menurut aku. Enggak usah hirakon keranjang orange yang disini. Karena walaupun kalian pake. Kalian enggak bakalan dapet komisi. Oke. Kita langsung aja posting. Oke. Nah. Ini dia. Terus masuk ke kolom komentar. Tempel. Nah. Udah ya. Jadi udah ada. Apa namanya. Linknya. Kayak gini. Kita klik. Nah. Ini dia. Pas kita klik. Itu langsung menuju toko yang tadi aku salin linknya. Jadi ini udah bener dan udah oke ya teman-teman untuk linknya. Kita akan back. Tadi aku udah pernah info kan. Ini tuh. Apa namanya. Yang punya aku ini enggak ada keranjang orange-nya. Aku bakalan kasih contoh. Kalau misalkan mau masukin keranjang orange. Nih. Ini. Ini juga sama. Enggak ada keranjang orange-nya. Tapi aku bakalan kasih contoh. Produk yang ada keranjang orange-nya ya. Kita akan coba. Masuk ke Shopee Video. Terus tambah. Masukin. Aku ini kasih. Apa aja ya. Produk apa aja. Ini contoh aja. Lanjutkan. Terus tambah produk. Misal. Misal ya. Aku tambah produk yang ini. Atau tambah produk favorit saya deh. Nih. Tambah produk favorit. Kita masukin. USB ya. Copir mini. Posting. Biar kalian tahu perbedaannya. Ada keranjang kuning juga. Di Shopee gitu. Tapi aku infoin. Keranjang kuning ini. Gak akan bisa dapat komisi. Teman-teman ya. Tuh. Kayak gini. Ini adalah contoh. Kalau misalkan di Shopee. Itu ada keranjang kuning. Atau keranjang orange ya. Bilang ya. Tapi memang ketika di klik. Itu langsung menuju ke tokonya. Tapi aku infoin. Ini tuh gak bisa bikin. Kalian dapat komisi. Karena. Dari pihak Shopee. Bilang bahwa. Keranjang orange ini. Bukan link dari kita punya gitu. Jadi ini udah link langsung ke tokonya. Tapi bukan link. Afiliate kita. Jadi gak bakalan dapat komisi. Tapi kalian udah tahu ya. Perbedaannya seperti ini. Keranjang orange di Shopee. Ya kayak gini. Ada juga. Kayak gitu. Nah. Itu dia ya. Video dari aku. Jadi teman-teman. Kalian bisa mempromosikan Shopee affiliate. Di Shopee juga. Karena kan banyak juga ya. Orang yang scroll-scroll. Di Shopee video. Jadi lumayan. Siapa tahu. Ada yang klik. Kan lumayan dapat komisi. Oke. Itu dia video dari aku hari ini. Semoga video yang aku share. Bisa bermanfaat. Buat kalian semua. Jangan lupa like. Comment. Subscribe. Di video channel youtube aku. Dan see you on my next video. Bye bye.